mending mana mobil bekas taksi sama lcgc oh ini dijamin tidak akan rusak raya 30 juta kemahalan itu, berapa jadinya? 28 juta pop, 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 pop mau nubruk, mau nubruk serius, kalau kesenggol yang merah itu kan lama kita benerin ya belum lagi salesnya gak mau tanggung jawab jadi kemarin itu dipeseni coba deh bandingin mending mana mobil bekas taksi sama lcgc mana ya kan gak seimbang ya gak seimbang jadi masing-masing buah itu kan punya vitamin yang beda-beda dan gak semua orang harus dibanding-bandingin begitu sebenarnya disuruh bandingin satunya 1500 cc satunya 1000, dikit cc gitu kan kan gak nyambut dia bisa sampai 80 bisa sampai 200 larinya yang satunya bisa tapi sangit koplingnya kan dia kan bener ya pernah nyoba ya pasti sangit jadi gak ini gak saya gak mau banding-bandingin gak mau banding-bandingin jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman kalau memang butuhnya belinya lcgc belilah ya tapi jangan berharap larinya kayak ini gitu doang kan gitu mungkin juga kalau mau dapet mobil yang image nya adalah kekinian mobil baru dan lain-lain ya jangan beli bekas taksi tapi gak usah dibanding-bandingkan tapi kamu sering banding-bandingin tuh Gus lumayan mobil kenapa tapi bekas taksi memang ada bensinya kemarin-kemarin sekarang kita punya Cambry 2 unit tahun 2013 sama 2017 itu lumayan yang itu jangan dibanding-bandingin kalau yang gitu-gitu maksudnya nah kenapa orang milih bekas taksi kenapa wih orang milih bekas taksi BPM Merit BPM? wih terus pajaknya murah awur 2 juta sekian loh pajaknya kok murah berapa aja kelasnya BPM? kan pario gak sampai segitu kok pario kalau sama saya dan yang lain ya murah pak iya tapi kan lumayan apalagi wih berpatnya berusaha ngapain gak di berpat rusak mobilnya ya enggak pak oh enggak yang namanya mobil bekas tapi harus ya siap-siap juga dengan risiko rusak dan semacamnya ya memang iya loh jadi gak usah ini juga maksudnya oh ini dijamin tidak akan rusak ayah iya gak sih iya memang ada masa pakenya spare part itu cuman enaknya kalau yang ini spare part itu memang mudah dicari dan bahkan banyak KW nya itu KW 1 sampai KW 300 ada itu iya bener dan dia itu gini banyak kembarannya gitu jadi kan Limo, Pios, Yaris udah punya jazz bisa asalkan ganti hostingnya pak wah kayak rusak aja sih gue jelas-jelas bisa lebih mahal spare partnya kamu mengarahkan kesana tapi bisa ini kita murah-murah nih ceritanya iya kan ya kan orang orang beli mobil bekas taksi sudah lah jangan dipungkiri satu itu karena uang iya kalau punya 230 kalau punya 230 tapi kalau punya memang cuman 70 juta pinjem 2 juta lagi gitu ya ini ngomong-ngomong nih harga sekarang 71 juta 71 juta sudah gak karu-karuan ini bukan diskon lagi KW 2장 enggak saya masih melihat karena stoknya akan banyak iya jadi kita sampai akhir tahun ini ya kita punya sekitar 400 dah dong stok di New York Surabaya kalau di Indonesia sudah pasti ribuan waktunya beli mobil gitu dan di postingan saya sebelunya itu ada Sekarang itu bekas taksi sudah gak kayak dulu Satu, pedagang ini udah belajar Sudah banyak perubahan Artinya kalau dulu kan Memang kayak asal jual gitu ya Ngambil bekas taksi di bawah rumput Kan ada video-video gitu lah ya Mobil-mobil yang putih-putih itu Dan itu dianukan sama mereka Dorong-dorong di rumput gitu Harganya murah, taksi cuma belasan juta gitu kan ya Bekas taksi mana putih ya? Gak usah diget Tapi memang iya Memang artinya memang iya terjadi gitu Dijual murah Murah-murah banget gitu ya Terus akhirnya Yang dipikirkan sampai sekarang kan Persepsi masyarakat memang bekas taksi harganya segituan Begitu kita jual Yang tetap mahal gitu ya Anggapannya mereka kan Jadinya kayak mahal Padahal enggak ya Jaluk sedang Enak naikannya Tarikannya kenceng Mintanya Murah Murah Yuk PNF ditimbang 71 juta kita startnya Ini videonya ini kemana siaranya Saya juga bingung Kita cari mobil yang harganya 71 juta Ini 79 juta Ya bener Siapa? Siapa? Gak apa-apa ikutnya 2015 2015 Yang kemarin-kemarin dijual 85 83 Sekarang dijual 79 Bener ya? Terus Terus Nah ini Yang kemarin-kemarin terakhir ya Terakhir 75 Jadi 71 71 juta Mawur 71 juta Stok terbatas Stok terbatas Iya cuman ada 18 juta Sebenernya yang jadi pikiran saya sekarang ini Mobil saya kan 2013 Nah itu jadi berapa? Astaga Astaga Telat ya ganti mobilnya Ya ampun 2016 Nah 2016 nih Yang ini nih Ada kodenya ternyata Stiker biru Idenya Pak Yusuf Memang luar biasa Disuruh kasih stiker biru, kuning, sama putih Dipasang biru semua sama anak-anak Ini 2016 Yang biasanya dijual 92,2 Terakhir dijualnya 88 Sekarang bisa di 85 500 Piye Ah Mau enak kan? Itu mobil standar Kita coba ke mobil modif Ini kebetulan belum laku ya Satu, dua Yang merah sama yang ini Ini baru saja Ini upgrade-nya cuman 30 juta nih Singat saya 30 Iya Benar ya Enggak upgrade-nya loh 30 juta Ya Ini upgrade-nya kira-kira 30 juta Putusia lah 30 juta Iya Fi 30 juta Hah? Oh kemahalan Kemahalan itu Berapa jadinya? 28 juta 28 juta nih Coba liat-liat Pelek Second band baru Ini anu ya Fi Terlalu banyak ngini-ngini aneh Terlalu banyak office Nah ini ada Seolah-olah Tapi ini tempelan teman-teman Lihat Terlalu banyak Motif ya Carbon-carbon begini nih Headlamp Projector Custom Ada front spoiler Wah bagus Interiornya juga sudah Upgrade nih 28 Gelap ya Gelap-gelap Gelap banget nih Tuh LED 10 in Steer-nya udah di-custom sedikit nih Memang kalau orang Orang yang kerjanya upgrade ya Kayak Yayat itu Tau aja dia itu Setirnya cuma diginiin Pasti nambah sampai 700 Biasanya Iya Langco Temen Kadang-kadang Kayak begini-begini Ditambahin begini Nambah pasti kan Uangnya jadinya Padahal gak ada ini Juga gak apa-apa ya Ada itu tambah Ya mahal ya Agak jorok Terus Terus ini yang untuk harian Desen-desen harian begini Ini velgnya velg Yaris Velg yang usianya itu Tidak akan pernah Tua ya Ini yang suka warna-warna kalem ya Itu udah modif juga temen-temen Itu harganya berapa yang coklat Brother 111 111 Sudah dengan harga Oh gak kena ini Astaga Bukan Stiker biru Terus ini yang terakhir Itu sebenarnya kemarin Mobil pesanan Dari Mana Papua Tapi kemudian Kemarin masih minta Tempo untuk pelunasan Gak apa-apa Sambil nunggu Kalau misalnya temen-temen Ada yang mau Sikat deh gak apa-apa Iya kan Sambil nunggu Ya Karena orangnya juga Nanti Gak apa-apa Kalau dia bikin Bikin mobil lagi Dengan konsep yang sama Kita bikinkan Gak apa-apa Sanggup-sanggupnya aku Satu Dua Tiga Siap Ready semua nih Nih Seleranya agak Aduh Puncinya nang Seleranya agak Wah-wah-wee-wee Sebenarnya Aku ngomong Dalamnya itu Putih Cerah Rasanya kotor sedikit Itu jadi jelek Sudah Wih Oh iya Ini katanya bisa nyala remote Iya benar Tuh Gak apa-apa Gus Memang terjadi kendala teknis Coba bisa itu Nah Iya kan ya Warnanya itu jadi Terlalu Ini kalau yang pakai cowok gitu Ngilaan ini gak sih Iya kan Ini modepnya di Berapa ya 30 Dari tadi 30 Oh enggak lah 119 119 119 119 119 119 Teman-teman semuanya Kita gak panjang-panjang Kalau ngobrol Karena sudah kepanjangan Terima kasih banyak Sudah menonton video penala Selama ini Mudah-mudahan kita semua Dalam kondisi yang sehat dan bahagia Selamat menonton video 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 ini